Intro Hidup di Bantaran Kali sebenarnya bukan pilihan bagi warga seandainya mereka memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Alasan itu juga lah yang diungkapkan Kasmuri dan anak sematawayangnya. Kasmuri terpaksa menjadikan Bantaran Kali sebagai rumah sekaligus tempat usahanya. Bersama anaknya, Kasmuri terpaksa mengais sampah plastik yang ia dapat dari Bantaran Kali Angke, Jakarta Marat. Tak kenal hari libur, setiap pagi Kasmuri dan anaknya menyusuri Bantaran Kali Angke menggunakan sampan. Setiap sampah plastik yang didapat dikumpulkan. Belasan kilometer sampan harus didayu agar sampah-sampah plastik ini berkumpul. Saat datang ke Jakarta 20 tahun silam, tak terlintas di benaknya profesi sebagai pemungut sampah di Kali harus dijalankannya. Cita-cita awalnya sebagai karyawan pabrik harus kandas karena latar belakang pendidikannya tak mungkul. Bersama memang setiap orang pasti rela melakukan apa saja, pekerjaan apapun untuk bisa bertahan hidup di Ibu Kota. Meskipun harus berkutat dengan sampah dan limbah pabrik setiap hari di Kali Angke ini, tapi penghasilan Pak Muri ini bisa dibilang cukup nggak Pak buat sehari-hari Pak? Nah kalau Bapak awal datang ke Jakarta tuh Pak, kepikiran nggak sih Pak? Bapak bakal mempunyai pekerjaan seperti ini, pekerjaannya bakal ngais-ngais sampah nih gitu? Nggak? Awalnya ke sini mau jadi apa dulu? Lulusan SD? Ya kok nekat Pak lulusan SD, sudah di ngadonasi ke Jakarta tuh, beritanya gimana? Nah udah tau susah kayak gini nggak pengen balik ke kampung aja Pak? Di kampung sih, kayak selanjutnya dari pekerjaan susah. Di kampung juga susah? Ya, kita ke Pak Herak, kita ke Pak Herak, kita ke Pak Herak lagi. Jadi mendingan di Jakarta nih? Ya, kita ke Pak Herak. Selain harus mengumpulkan sampah plastik sebanyak-banyaknya, Kas Muri juga harus berhitung dengan waktu. Karena siang hari, dia sudah harus kembali ke Lapan. Di sini, sudah menunggu para penadah yang siap membeli sampah plastik hasil pembutuhan Kas Muri. Yang mungkin bagi siapapun juga dengan gampang dan mudah ya, jika membuang barang-barangnya yang sudah tidak terpakai seperti ini. Tapi bagi Pak Muri dan rekan-rekan seprofesinya ini, pemulung di sungai ini, sekecil apapun barangnya menjadi puni-puni rupiah buat mereka. Mau dipikir-pikir juga, profesi ini juga cukup membantu tugas Pemda DKI dalam membersihkan sungai. Karena setiap hari diambil ini, sampahnya ini tetap aja banyak di sungai. Bukan begitu, Pak? Iya. Lanjir payah kita hari ini cukup, Pak? Bila cukup. Cukup ya, Pak ya? Kita harus segera balik ke lapaknya Pak Muri karena peratannya sudah minggu di sana. Kalau nggak cepat nanti bisa. Bisa nggak makan ya, Pak? Iya. Sampah plastik yang dijual Kas Muri dihargai antara Rp2.000 hingga Rp7.000 per kilogram, bergantung jenisnya. Harga yang tidak sebanding dengan jeripayah yang harus dijalani Kas Muri untuk mendapatkannya. Namun apa mau dikata, usaha inilah yang mampu membuat Kas Muri tetap bertahan hidup di ibu kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara termasuk kaum marginal berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sayang, kenyataan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sudah menjadi hak mereka. Warga tetap harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kehidupannya. Pemerataan pembangunan di berbagai daerah dengan pembukaan lapangan kerja diharapkan dapat meredam laju urbanisasi menuju Jakarta. Jangan ada lagi pendatang yang masih terbuai dengan Jakarta sebagai sorga bagi kaum urban. Dan pemirsa jika arus urbanisasi betul-betul dikelola dengan baik oleh pemerintah, mungkin ada beberapa hal positif yang bisa didapat. Salah satunya tentu saja pertumbuhan ekonomi di ibu kota Jakarta. Tidak mudah memang untuk menyelesaikan masalah urbanisasi mengingat tidak meratanya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tanah air. Namun jika tidak dimulai dari sekarang, nampaknya cita-cita para pendiri bangsa yang ini mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia hanya kembali menjadi sebuah wacana dan impian belakang. Demikian di Indonesia aku kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!